Oke kita juga bisa memonitor, kita juga bisa memonitor ini di laptop atau di PC ya Oke caranya kita masuk saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan share bagaimana cara membuat CCTV dari HP Android yang bisa dikendalikan dari jarak jauh Nah kamera smartphone juga bisa dialih fungsikan sebagai kamera CCTV Biasanya digunakan untuk memantau kondisi di dalam atau sekeliling rumah Dan kita bisa melihat atau memantau dari mana saja ataupun dari jarak jauh sekalipun Bagaimana caranya? Oke sebelum mulai ke tutorialnya yang belum subscribe Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi video menarik dan terbaru selanjutnya Oke langsung saja kita praktekan Oke pertama siapkan 2 buah smartphone bisa Android atau iPhone Karena 2 HP itu nanti bakal memiliki fungsi yang berbeda Oke HP A sebagai kamera CCTV dan HP B sebagai perangkat untuk memonitor kamera dari HP A Nah kedua siapkan adapter charger atau powerbank untuk mengisi daya HP A untuk kamera CCTV nya Jika menggunakan charger pastikan HP A diletakkan di dekat sumber listrik Karena pasti kalau jangka waktu yang lama baterai HP akan habis Oke langsung saja kita ke HP A untuk kamera CCTV Nah disini kita harus mengunduh aplikasi Alfred CCTV Camera Ini Alfred Camera Aplikasinya disini saya sudah terinstall Cara mengunduhnya gampang sekali ya Kita bisa mendapatkannya di Playstore Oke disini kita ketik saja Alfred CCTV Camera Nah Ini yang atas ya Nah ini ya Langsung saja install ya Dan disini karena saya sudah menginstallnya Maka langsung saja buka aplikasinya ya Oke kita lanjutkan dengan continue with email Nah disini karena saya sudah membuat email Langsung saja ketik ya email yang sudah didaftarkan Dan yang belum membuat akun sama ya Awalnya seperti ini Kita ketik email Ketikan email Oke kalau sudah ketik email langsung saja klik continue Nah jika pengguna baru yang belum membuat akun Disini pasti ada perintah untuk mengetikan password baru ya Password baru untuk masuk ke aplikasi ini bukan password email Tapi password baru untuk masuk ke aplikasi ini Untuk membuat akun aplikasi ini ya Nanti ada notifikasi atau pesan ke email Untuk memverifikasinya Dan langsung saja klik verifikasi Dan kita langsung saja login kembali Masukkan email dan password yang sudah tadi kita buat Oke karena saya sudah membuatnya Langsung saja saya ketik ya Passwordnya Oke Disini kita sudah masuk aplikasi ya Dan ini ada pilihan Disini ada viewers dan kamera Nah untuk HP A kita pilih kamera ya Kita nanti pilih kamera untuk HP A disini Kita install dulu di HP B sama ya Alfred kamera Nah disini sudah saya install Kita langsung saja buka ya Di HP B juga untuk memonitor dari CCTV kamera yang HP A Kita harus install juga aplikasi Alfred kameranya ya Saya sudah installnya dan Saya langsung buka saja Aplikasinya Oke Nah disini kita klik saja continue email Dan masukkan email yang sudah tadi kita daftarkan ya Sama dengan HPA emailnya ya Emailnya harus sama dengan HPA Nah yang ini HP B Pilih saja viewer ya Karena untuk memonitor Oke disini saya sudah tempatkan ya Kameranya di luar Untuk memantau jalan Sudah terdeteksi ya Dan di HP B ini kita klik viewer Kita klik live ya Kita sudah bisa memantau ya Nah disini juga ada pengaturan ya Pengaturan membulak balikan kamera bisa Nah disini kita bisa Ada lampu Center ya Center untuk kamera Oke kita juga bisa Memonitor Kita juga bisa memonitor ini di laptop atau di PC ya Oke caranya kita masuk saja ke browser ya Nah disini kita ketik Alfred kamera Alfred kamera Yang ini Alfred kamera Untuk memonitor kita klik saja yang ini ya Pilih yang web viewer Nah kita klik sini Kita klik sini Kita masukkan email yang sudah terdaftarkan ya Harus sama ya Klik sign in Nah otomatis yang di HP Kalau kita sign in dari perangkat lain Yang di HP B tadi akan mati ya Nah dan kita bisa melihatnya dan memantau dari Laptop atau PC Versi desktop ya Nah ini ya Bisa ya Nah kita bisa merekam ya Ini untuk merekam recording Tapi hanya bisa beberapa detik ini Kalau ingin merekam yang lebih lama Kita harus upgrade Dan harus berbayar ya Jika kita upgrade Ini untuk flashlight ya Untuk cahaya Mengaktifkan center Nah ini untuk di malam hari Auto Ini untuk kamera depan ya Kita bisa mengaturnya disini ya Kamera depan kita bisa atur disini Nah kita kembalikan lagi ke kamera belakang Tadi cuma beberapa detik ya Kita bisa Nah ini ada orang ya Kita bisa merekam hanya beberapa detik ya Kita lihatnya di moment disini Cuma 30 detik ya Cuma 30 detik Nah untuk mengakali Kalau kita ingin merekam lebih lama Kita bisa menggunakan Aplikasi dari Kita bisa menggunakan aplikasi atau software ya Di desktop komputer Bisa menggunakan Camtasia Studio Camtasia ya Camtasia Recorder Bisa Dan juga bisa menggunakan VLC Untuk merekam Desktop Bisa menggunakan VLC Media Player Oke Oke terima kasih Semoga bermanfaat Dan Selamat mencoba Jangan lupa dukung channel ini Dengan Klik tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Untuk menonton video menarik Dan terbaru selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih